Pemerintah melalui Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan keprihatinan atas insiden hilangnya pesawat Air Asia QZ 8501. Hal ini disampaikan Wakil Presiden di Gedung Basarnas Kemayoran Jakarta minggu 28 Desember 2014. Pemerintah prihatin dan menyatakan luka cita yang dalam kepada korban atas kejadian ini. Wakil Presiden juga langsung memerintahkan Basarnas dan TNI untuk mengerahkan segala kemampuan dalam mencari pesawat yang hilang saat terbang dari Sulawabaya ke Singapura minggu 28 Desember 2014 pagi ini. Pemerintah, memerintahkan ke Basarnas, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan pemerintah sana juga Angkatan Dari sana untuk dengan penuh mengerahkan semua kemampuan dan peralatan untuk mencari, menemukan pesawat ini. Hingga minggu 28 Desember, menurut Wakil Presiden sejumlah negara sudah menawarkan diri membantu pencarian pesawat Air Asia QZ 8501 yang hilang. Di antaranya Singapura, Malaysia dan Australia. Pemerintah menerima tawaran itu sebagai bentuk bantuan kemanusiaan atas musibah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!